Halo, selamat siang teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga teman-teman dan keluarga serta kerabat siapapun Anda gitu dalam kondisi sehat tentunya. Nah, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini kita selalu berharap teman-teman dan sahabat di rumah ya agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu tentunya. Oke, nah siang hari ini berjumpa kembali dengan saya Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Guleleng dalam program bincang-bincang seputar topik kesehatan yang pada siang hari ini tentunya akan mengangkat topik bersama salah satu dokter spesialis kami. Nah, teman-teman yang ada di rumah tentunya ayo diajak join teman-teman keluarga dan ataupun rekan-rekan Anda yang sekiranya mau update informasi atau saat ini sedang istirahat di rumah begitu ya karena jam istirahat ini silahkan sambil menunggu makan siangnya gitu atau sambil makan siang Anda jangan lupa untuk update terus informasi seputar dunia kesehatan termasuk adalah teknologi terbaru di dunia kesehatan saat ini. Oke, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Nah, sebelum kita lanjut bersama dengan dokter spesialis kami perlu kami informasikan kembali terkait dengan program prioritas rumah sakit Bali Med Guleleng salah satunya adalah program member platinum ini. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah yang belum mengenal kartu member ini tentunya Anda juga harus update dong teman-teman ya karena kartu member ini sangat luar biasa manfaatnya sebagai proteksi Anda bersama keluarga. Nah, di dalam kartu member card ini Anda saat ini juga bisa mendaftarkan langsung apa saja sebetulnya yang ada di dalam kartu member card ini yang pertama tentunya dari Anda yang memiliki kartu card member ini Anda akan mendapatkan general check-up. General check-upnya plus saat ini dalam situasi pandemi ini kami memberikan plus yaitu pemeriksaan rapid test. Begitu teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mau daftar kartu member ini cukup Anda mendaftar melalui call center marketing kami yaitu di 0813-3996-8403 di mana kemudahan yang ada di dalamnya adalah yang pertama Anda bisa mendaftarkan 5 orang anggota keluarga sahabat di rumah ya 5 orang anggota keluarga mendapatkan prioritas ke rumah sakit balingan bulele. Begitu. Nah, salah satu di antara 5 orang ini Anda akan mendapatkan general check-up lengkap termasuk rapid test yaitu pemeriksaan deteksi untuk COVID-19 ini. Kemudian, kelima orang anggota keluarga ini yang pertama akan mendapatkan prioritas kamar di rumah sakit kami. Sebagai contoh, semisalnya Anda, pengguna kartu BPJS atau aselansi swasta lainnya, Anda apabila dirawat inap di rumah sakit kami akan mendapatkan kelas 1 tingkat di atas hak kepesertaan Anda. Nah, yang kedua, yang paling menarik adalah teman-teman, apabila Anda semisalnya periksa ke poliklinik gitu, Di dalam kartu member ini, Anda akan mendapatkan 3 voucher gratis ke poliklinik untuk konsultasi. Nah, selain itu pula, selain Anda prioritas dapat kamar, kemudian prioritas ke poliklinik 3 kali voucher gratisnya, Anda juga bisa mendapatkan bebas antri seumur hidup untuk 1 orang keluarga. Atau mohon maaf, untuk 5 orang keluarga Anda akan mendapatkan prioritas bebas antri ke poliklinik kami tentunya. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, dengan voucher ini, dengan kartu member ini, Anda juga akan mendapatkan diskon di seumur khusus promo-promo rumah sakit Bali Mergulelem. Kemudahan lainnya adalah, Anda bisa mendaftarkan kapan saja, hanya cukup dengan melampirkan foto KTP dan foto kartu keluarga Anda ke call center marketing kami. Nah, dengan begitu Anda juga bisa langsung tanpa harus membayar cash ke rumah sakit, Anda cukup transfer administrasinya dengan nomor rekening marketing kami. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, jangan lupa beritahukan kepada sanak keluarga atau kerabatan teman-teman Anda di rumah, agar memiliki kartu ini, kartu member ini, karena Anda bisa melindungi kapan saja untuk anggota keluarga yang sekiranya memerlukan perawatan khusus di rumah sakit atau dengan dokter spesialis. Oke, nah teman-teman, sahabat yang ada di rumah, segitu dulu, ini perbincangan dari saya. Untuk selanjutnya, saya perkenalkan seorang dokter spesialis kami, beliau adalah spesialis kulit dan kelamin. Selamat siap, Pak Dokter. Selamat siap. Oke, beliau adalah dokter ketuk suteja Wibawa, spesialis kulit kelamin medisir kesehatan. Beliau adalah ketua ikatan dokter Indonesia Kabupaten Buleleng. Beliau saat ini juga salah satu owner dari rumah sakit Balimet Buleleng. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, tentunya sudah familiar ya, ada beberapa mungkin yang sudah mengenal beliau. Namun, bagi Anda sekiranya mau bertanya langsung dengan beliau, berkonsultasi, kapan lagi di live streaming ini Anda akan dijawab langsung oleh beliau. Begitu, Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, apa kabarnya hari ini dengan situasi pandemi kondisi saat ini? Baik, sehat. Oke, baik Pak Dokter. Nah, hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik yaitu tentang infeksi menular seksual, Pak Dokter. Nah, mengapa dokter melihat topik ini menjadi, harus dibahas nih dalam program live streaming ini, Pak Dok? Oke, jadi infeksi menular seksual, sebelum kita lanjut ke sana, agar dikaitan dulu, adalah sebenarnya simple ya. Infeksi menular seksual adalah infeksi pada kelamin yang diakibatkan hubungan seksual. Jadi, kadang ada pasien yang misalnya datang dengan kecendana, itu bilang, misalnya habis duduk di kloset umum, itu enggak mungkin. Mitos dok ya? Mitos atau apa namanya, jadi kadang pasien-pasien yang sering berbohong kayak gitu. Nah, kenapa perih? Karena kejadian infeksi menular seksual itu sangat tinggi. Apalagi, ya di daerah Mali terutama, di daerah pariwisata, itu terpilih kejadiannya. Dan, disamping kejadiannya yang tinggi, akibat yang ditimbulkan juga sangat berbahaya. Salah satu yang paling berbahaya adalah, mungkin komplikasinya bisa menyebabkan keutu kemadunan. Jadi, hal-hal itulah yang berdasarkan, kenapa ini perlu dibahas. Untuk warning bagi kita, agar kita selalu menjaga kesehatan kita. Tidak hanya, seperti saya, Dr. Kulit dan Kelamin, namanya Dr. Kulit dan Kelamin. Tidak menjaga kesehatan atau cantikan kulit saja, tapi juga menjaga kesehatan Kelamin. Oke, Pak Dokter, itu tidak terlepas bagian juga dari perilaku hidup bersih dan sehat, Pak Dokter. Oke, nah dokter, kalau semisalnya, di kondisi saat ini, kan banyak sekali yang mengabaikan hal ini, terutama tentang kesehatan dirinya sendiri, kebiasaan pola hidup sehari-hari. Nah, dok, boleh mungkin kami tahu apa saja jenis-jenis dari infeksi menular seksual ini? Yang paling sering adalah yang terjadi di masyarakat. itu biasanya adalah pada laki-laki terutama adalah kencing nanah. Nah, di masyarakat familiar, kadang kencing nanah ini dengan sebutan, asal kencing nanah pasti dia benar sehat-benar sibilis. Padahal itu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau kencing nanah, biasanya itu adalah sebab infeksi, apa namanya, horeca yang diagetakan biasanya dengan oleh horeca. Jadi, tapi secara awam, kencing nanah itu sibilis. Asal udah kencing dua nanah itu kena sibilis. Nah, kenapa hal ini perlu juga, bahwa yang paling tinggi dengan insiden ini adalah, karena pada wanita, terutama, penyakit-penyakit lamik ini banyak yang asintomatik, istilahnya. Jadi, tanpa gejala. Tanpa gejala. Nah, sedangkan pada penyakit menular seksual ini ditularkan lewat hubungan seksual. Pertama adalah pada orang-orang yang melakukan aktivitas seksual di luar, apa namanya, istilahnya. Pasangannya. 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 Jadi, jajan, misalnya, nah itu biasanya mereka akan jajan seksual itu diunjuk ke wanita-wanita, sebelahnya penjajah seks ya. Penjajah seks ya. Penjajah seks. Penjajah seks ya kan, tetapi begitu selesai melakukan hubungan seksual, biasanya dia mungkin kalau penulit 3-5 hari sudah mengalami hubungan pada yang laki-laki. Sedangkan pada yang sewek, pada yang wanita, dia tanpa gejala. Nah, itu yang bahayanya. Makanya, kita perlu dibahas. Yang kedua, yang sering sekali ketemu adalah penyakit jenggar ayam. Penyakit penjajah 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 penjajah. Sependerita sendiri, karena dia akan menampak dia akan gatal dan akan tumbuh, makanya namanya jenggar ayam, ketir kelaminnya itu tumbuh seperti ada jenggar ayam, putih, yang ada orang bilang ketir kelamin juga. Jadi, inilah hal-hal ini yang akan menyebabkan mereka jadi linter atau malunya. Pusat-pusat pelayanan kesehatan, biasanya mereka putus ke pribadi penjajah 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 penjajah. yang sudah sebenarnya dulu sudah hampir tidak ada sejak temukannya penicillin tapi sekarang akibat program biasanya pada waktu mengambil kita cek spilisnya ternyata reaktif itu mengatakan bahwa ada pernah terkena spilis itu akan dimanage karena nantinya pasien-pasien yang terkena spilis di dunia itu akan menimbulkan komplikasi yang paling-paling bisa sampai ke neuris spilis bisa terdapat otak dan banyak lagi sih sebenarnya sampai itu tadi sudah kita temukan gonore terus kita sebutkan temukan gelomak penata spilis bisa karena chlamydia atau yang mengumum pada cewek misalnya bisa karena apa dianggap keputihan padahal itu adalah suatu infeksi menulah seksual karena kena kiri oh iya dokter tapi kadang kalah atau sering bahkan kita mengabaikan hal itu dokter atau malah menjadi apa ya namanya aduh parno sendiri dengan diri sendiri gitu loh dok kekhawatiran yang berlebihan untuk periksa ke dokter spesialis nah dok tadi dokter menyampaikan bahwasannya ada empat nih apa namanya secara garis besar yang sering terjadi berdasarkan epidemiologi tentunya dok yang pertama itu adalah kencing nanah dok ya nah ini tanda dan gejalanya seperti apa sih dok dan kapan seharusnya memutuskan untuk harus periksa ke dokter spesialis kalau kencing nanah itu biasanya dikaitkan dengan apa namanya penure ya penure itu biasanya akut terjadi pada yang laki-laki karena saluran uretanya dia pendek jadi sehingga begitu dia biasanya melakukan hubungan seksual paling sehari dua hari sudah bisa terjadi dulu ada peradangan di dokternya di dokter luar nanah saat itu luar nanah dan jadi banget dia pasti sudah datang ke apa namanya ke dokter dia karena nyerinya setiap penceng nyeri panas nah pada yang wanita ini yang tidak asintomatik jadi walaupun dia sudah mengidap mengidap menore dia akan nyaman-nyaman aja karena antara vagina sama uretka itu kan beda kalau wanita sebelum dia kuman itu terhampir ke depan ke uretka dan komunikasi uretanya dia tidak akan ada segala karena corona pagina begitu luas juga walaupun dia keputihannya pun tidak begitu berat kalau belum komplikasi oh pada wanita biasanya agak terlambat dia terlambat setelah tuhan banyak ternyata baru dia berobat biasanya udah mungkin lebih 2-3 bingung terlambat sebenarnya dia nah biasanya pada pasangannya itu diketahui dari akibat dari penuhan dari pasangan yang terlambat jadi itu secepatnya sih semakin cepat semakin bagus kan kalau misalnya pengobatan untuk infeksi medial sexual baik dokter nah kalau yang kedua dok untuk jengger ayam ini apakah hanya untuk perempuan saja? laki-laki? jengger ayam itu cowok-cewek dia kalau jengger itu kan bukan berarti di pagina saja pagina kan ada betulnya kayak jengger itu bukan itu dia ada tumbuhan lain ya ada tutil lain bukan di labiannya kalau labian normal itu normal begitu ada yang mungkin ada seperti jengger ayam tapi ini tumbuh lagi dia tumbuh kayak tutil yang bentuknya menyerupai jengger ayam kalau mungkin zaman dulu ada yang tahu bunga jengger ayam mirip gitu juga ya itu cowok-cewek dia dan itu nampak tapi ada beberapa lesi namanya kutim yang kondinoma akuminaka ini yang belum nampak ini lah yang biasanya bagi orang yang suka jajan atau berhubungan di luar dengan partnernya atau berganti-ganti pasangan itu dia tidak akan kelihatan kelihatan tidak melihat apalagi mungkin kalau orang medis mungkin ya karena mungkin orang medis tahu anatomi apa tapi kalau orang awam berhubungan set mungkin tidak sampai teliti begitu ya jadi tidak melihat tidak bersih anamnesis tidak sakit oke padahal pas iya dong iya itu itu bahayanya bertukar-tukar pasangan itu walaupun mungkin pasangannya dia kenal tapi tidak dikenal sehari-hari mungkin walaupun kenalan lama kenalan lama padahal dok saya ada ya kenalan lama ya selama berhubungan waktu sejati dia sudah sama siapa aja iya dok karena terbukti dia mau melakukan hubungan set juga dengan lain pasangan berarti kan ada supportnya yang mungkin dia berganti-ganti juga itu yang bahayanya sehingga dia akan tumbuh kutil dan ini banyak banget di praktek saya di sini juga di bali meds beberapa kita kerjakan itu dengan elektrokotter dan karena ini penyebabnya virus virus xvv nah xvv namanya 45 virus namanya virus itu sudah susah banget begitu dia masuk ke tubuh dia dikubung dia datar kita dia silent tidak di detek sama tubuh sehingga dia tetap bercokol di dalam tubuh begitu sistem imun kita rendah akhirnya dia akan muncul sebaik jadi dia hampir gak bisa rendah aloci begitu yang kita dapetin yang secara klinis nampak itu bisa kita kontrol tapi yang subklinis yang tidak nampak itu yang susah harus dilakukan tes dan itu mungkin biasanya kita tidak kerjakan kontrol karena tidak tahu bagaimana yang harus dilakukan elektrokotter ini oke dokter biasanya kalau jenggel ayaw ini menimbulkan ketidak nyamanan gak dok? sangat awalnya mungkin kalau masih kecil dia baru gatal aja gatal kecil akhirnya karena tumbuh otomatis dia gak nyaman kan tumbuh dan ada sampai luas kali apalagi dia kan memang di dalam apa namanya tempat untuk berkembangnya itu kan di daerah yang lembab lembur nah itulah cocok dengan bukuasa pagina atau di tenis bukuasa pagina sampai ke dalam dia kan itu sudah sudah gak nyaman gatal perik dan suka berdarah gatal perik suka berdarah ya oke dokter nah lain halnya lagi dok yang ketiga ini tentang sivilis apa saja dok berjalannya sivilis itu banyak banget gini dari awal ke baru misalnya sivilis finger itu bentuknya kayak luka kayak istilahnya urutus dalam dini ya jadi tidak dia mukanya tidak nyeri di daerah klamin ini ya kayak orang sariawan dan gitu tapi kalau sariawan kan nyeri biasanya membedakan dengan jamur juga di daerah klamin kan ada jamur misalnya kandida itu nyeri kalau ini tak nyaman aja beda bersih tidak kotor ada beberapa tahapan kalau sivilis yang paling sebenarnya dengan dikenakannya anti-medipensilin kan itu sudah silahnya sudah hilang mestinya tapi ada beberapa tahapan yang pertama yang lain setelah dicatlah ketek-tek itu itu terapi karena untuk menitirah penyelidikan 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 sampai dia disebutkan sebagai yang bermanen tersebut jadi pastinya istilahnya adalah penyakit seют itu cányi jawab yang tidak jawab saya ada unicus banyak Banyak, karena pada anak-anak yang hidupnya biasanya memiliki spilis yang bisa menyebabkan tata perbawaan, shuttle motion, banyak hal yang ditulang, kena. Jadi, kombinasinya banyak sekali. Oke, nanti kalau spilis kita khususkan pembahasannya khusus. Sekarang yang ringan dulu yang paling mudah dilihat sama masyarakat. Iya, paling gejalanya bisa dirasakan langsung, bisa dilihat langsung, dan tahu kapan harus ke dokter spesialis gitu. Jangan sampai kita khawatir berlebihan, lalu mendiamkan hal itu gejala. Iya, dokter betul sekali. Nah dok, kalau semisanya tadi kita bicara soal apa saja sih gejala dari beberapa penyakit ini. Nah kalau untuk deteksinya dok, pemeriksaan apa saja sih biasanya dilakukan untuk mendeteksi ini? Kalau kami di bagian kulit dan kelapin, biasanya adalah kalau misalnya, kan seperti rotas-rotas yang lainnya di badan, di bimbing, di bimbing, di bimbing, di bimbing, di bimbing, dan lainnya, adalah cukup dengan anonisir, pemeriksaan fisik itu biasanya sudah dekat dengan anonisirnya. Setelah ada graduan, misalnya kayak tadi bunuri. Bunuri, kalau misalnya kita anonisirnya, oh ada riwayat hubungan seksual, nyari-nya akut, misalnya pada cowok ini, 3 hari setelah berhubungan kita buat kencing nanah, kencingnya suhas, kalau kita nanahnya itu sudah banyak, kental, dan apa namanya, itu sangat mengganggu dari bimbing, itu sudah bisa disebutkan bimbing. Otomatis ada pengisian fisik yang lain, misalnya ada di biaya-bibir, ikan yang mencucu kayak gitu ya, itu pengisian spesialistik sih yang kita lihat. Kalau itu terang, baru kita jelaskan. Jadi penyesalan untuk memasukkan. Lalu yang kedua mengenai konduloma kunyata, itu nyata dia. Karena dia bentuknya ada, jika ayam itu ada. Jadi, kita periksa dengan kermanfaat, biasanya pasiennya mengingat, kok saya tinggalkan ketinggian. Dan sekarang di detail kayak gini, pasien juga bawa referensi banyak banget. Jadi dia, kok saya lihat di Google, atau lihat, katanya gini gini gini, sudah lihat. Ternyata kita sebenarnya sebagai dokter cukup mudah sekarang gitu. Karena dengan mencocokkan apa yang dia bilang, benar lah deskripsinya seperti apa yang dia bilang, dengan pada saat tulisan fisik. Iya, betul. Kadang dia sudah mau, kalau saya kena konduloma. Nah, tahu dia kena konduloma. Jadi dia bilang, gue benar konduloma. Karena, karena ada beberapa kasus, yang mirip banget dengan konduloma, mirip konduloma, Itu namanya, jadi, kadang kita masyarakat awam, tidak mendalami segi apa yang kita punya. Iya. Waktu ini ada kasus, bapak-bapak, sudah umur, begitu, mungkin merasa gimana gitu saat, mungkin dia melakukan jumlah seksual, sama, padahal sama pasangannya, tapi kok merasa kering ya. Begitu masa kering, dia otomatis konsen kan, melihat, biar nyatir, lelah terambilnya, kok ada gini ya, ada bentuk-bentuk ya, ada apa yang disakit saya. Sampai dia konsultasi, padahal itu adalah, suatu, ada namanya, biar dipakur penuh. Jadi memang, di bagian corona, atau bagian lingkaran, dari plant penis, itu ada kegiatannya, yang, memang, mensupply, lubrikasi, atau, penumasan di, biar yang kering. Kalau kita bayangkan, plant penisnya tertutup, tidak ada penuh makan, kan, kering ya. Betul. Itu bisa lebih aktif, mungkin aktivitas, makanan, aktivitas, emosi, aktivitas lendarnya tertutup, sehingga dia lebih nampak. Padahal orang tidak dewasa, baru seperti, gini ya, Padahal itu hal yang normal. Itu juga, perlunya kita, karena di, kalau, misalnya, searching di Google, itu kan, gambar hampir sama aja. Ya. Sampai meramal, jadi sendiri dok ya. Sering sekali, mungkin kebiasaan kita semua, gitu ya. sedikit-sedikit, diri sendiri yang meramal diri sendiri, padahal kita perlu juga, bantuan penegakan diagnosen, dari seorang yang kompeten, tentunya dok ya, yang pasti. Nah dok, kalau tadi bicara soal gejalanya, dan resikonya, siapa saja sih dok, kelompok beresiko, sebetulnya yang, yang sensitif bisa terkenal, untuk IMS ini dok? yang jelas, yang SNP, sesuai namanya, adalah, kelompok seksual aktif. Oke. Jadi, kalau sekarang, bicara kelompok seksual aktif, itu kadang dari SNP, sudah seksual aktif. Ya, benar dok. Bukan lagi, saat, pasangan, yang sudah nikah. Jadi, seksual aktif. Malah, yang paling banyak, adalah, yang usia-usia produktif itu, yang mungkin, coba-coba, atau, diajak temennya, atau malah, dijebak sama temennya, karena bimbing berteman, akhirnya, disuruh melakukan itu, mau wajah, kayak begitu. Jadi, biasanya, sering kejadian kayak begitu. Ya, padahal orang yang hidup, akhirnya, menyesal setengah mati, karena, cuma mengikuti, temennya, biar, ikut dalam, berikutnya, jangan berkontenai. Jadi, itu yang paling sering. Terus, yang kedua, memang, kelompok-kelompok, produktif seperti, apa, pekerjaan pekerjaan itu, terutamanya, yang mungkin, punya, aktivitas pekerjaan, yang mungkin, jauh dari pasangan, dan itu, yang, yang sering, lebih beresiko. Oke, dok. mitos atau fakta sih, seperti tadi, disampaikan bahwasannya, seseorang yang belum pernah, berhubungan seksual, itu bisa juga terkena IMS ini. dari, apa namanya, DG, apa namanya, perdefinisikan, sudah jelas, jelas, tidak bisa, infeksi menular seksual, terjadi karena, ya, lewat hubungan seksual, lewat hubungan seks, mitos saja itu. Dan, kadang itu, pembelaan dari, pasien, dokternya sih, sudah tahu, bahwasannya ngomong, kan, secara etis, kita tidak, tidak bisa langsung, mengontrol itu, ya, ya, yang penting, dia mau berobat, itu, ya, benar, kejadiannya, kejadiannya, kadang, kadang-kadang, kadang-kadang, kekhawatiran kita, khawatirnya, mungkin, klien-klien, dan teman-teman, sahabat di rumah, pada khawatir nih, kalau memberikan edukasi seperti itu, ke dokter spesialnya, dong, tapi takut, didiskriminasi, digestifikasi, dan, di, ada, hal seperti itu, nah, kalau dengan dokter, gimana, kalau kita, biasanya, konsultasinya itu, biasanya, karena biasanya, dalam infeksi menggulah seksual, itu kan, impaksi, sekalian, pribadi, sekalian, jadi, pada saat konsultasi pun, kita, walaupun, misalnya di antara orang tuanya, pasti, kita minta persetujuan, kalau dia agak mengeluhi, bagian kelamin, atau, misalnya, di daerah yang privasi, gitu, mengingat, dia mengantar, siapa, orang tua, boleh, dia tahu, supaya tidak, setelah, kita jelaskan, setelah, ada beberapa kasih, suami, atau, sendiri, dan, persilahkan orang tua yang, waduh, kita maaf, karena, kasih, walaupun, kalau anak-anak, biasanya, juga, umur 17, jadi, tetap, secara pribadi, terus, edukasinya juga, mungkin, kita lakukan pelan-pelan, karena, ada beberapa kasus, kan, hal ini, tidak disengaja, tetap, dia melakukan, lewat, ujian mansek, mungkin, tapi, dia sudah menjadi korban, atau apa itu, biar kita bisa, oke, baik dokter, berarti, dijamin ya dok, kalau semisalnya, ke rahasiaan klien, itu kan, dan juga, privasinya, dijaga, pasti, tidak untuk, penyakit benar seksual, tapi, oke, baik dokter, nah gitu, teman-teman, dan sahabat, yang ada di rumah, mungkin, nanti, bisa disampaikan, gitu ya, kepada kerabat, rekanan, dan, atau, anak keluarga, tetangga, yang semisalnya, sudah ada keluhan, sudah mengeluh, terkait dengan, alat kelaminnya, dan, biasanya, Anda pasti, karena Anda, seorang sahabatnya, mungkin, dia lebih dekat cerita, kepada Anda, nah, berikan juga, pemahaman, untuk, segera berkonsultasi, ke dokter spesialis, apabila, keluhannya, ternyata, sudah mengganggu aktivitas, sehari-hari, nah dok, kalau, semisalnya, seseorang, yang sudah aktif, melakukan hubungan seksual, untuk itu dok, kemudian, ada gejala, seperti, keputihan, nah, keputihan, yang secara spesifik, yang normal, dan tidak normal, itu, bagaimana sih dok? keputihan, kalau keputihan, ini kan, awamnya sebenarnya, biasanya, paling sering, keputihan itu, identik dengan, kan, yang sewek, keputihan, jadi, yang itu dibagi dua, dari sebesarnya, ada fisiologis, ada fisiologis, ada fisiologis, dan, tanpa keputihan, sama banyak lagi, karena, sistem imunnya, mungkin, buruk, mau hae, atau kecapean, itu bisa, kalau cewek, itu bisa keputihan, jadi, seperti, nos, benih, atau keputihannya, tanpa keputihannya, panas, nyeri, tapi, yang patologis, biasanya, banyak ini keputihannya, kalau, misalnya, dia, nyeri, terus, keputihannya itu, ingin, pergi jual, dan, biasanya, banyak, yang ini pun, bisa disebabkan, oleh, ujian set, atau, jadi, keputihannya itu, pertama-tama, begitu, berputihannya, lalu, harus dibuktikan dulu, apa, keputihannya, kalau, misalnya, setelah dibuktikan, ternyata, keputihannya, tidak disebabkan oleh, gomori, misalnya, kalau gomori, pastinya, dia lewat, lima set, terus, yang kedua, bisa juga, cuma, putih, berduih, seperti, susu basi, kayak gitu, mungkin, bisa terbayang, susu basi, kalau susu basi, agak, gumpal-gumpal, misalnya, agak, panas, gatal, biasanya, itu, juga, jamur, jamur, jarang sih, walaupun, bisa juga, itu, biasanya, juga, jamur, harus, luka-luka, dunia, apa, gimana, itu, harus dibesah, jadi, terus, yang karena virus, ini, agak, mirip dengan, yang fisiologis, yang virus, biasanya, warnanya, juga, ini, kayak, industri, dan, jarang, juga, bergejala, tapi, biasanya, tidak mengenal, waktu, biasa, lama, kejadian, tidak, 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 berhubungan, berhubungan, ada juga, itu, karena, corpus al-minum, namanya, itu, karena, ada penyakit asing, yang masuk, anak-anak, yang, mungkin, main di pasir, tanpa, belanda dalam, misalnya, yang cewek, masuk lagi, mungkin, ada bakteri, apa lagi, garuk-garuk lah, karena corpus, masuk, tapi, tidak, Keputiannya, itu harus dibesah dengan cermat, karena keputian apakah jika ada manseksual atau ada anak-anak yang dipilih sama penghasisnya misalnya kayak gitu. Atau kan karena murid ini, karena kotor, itu harus dibesah dengan cermat, mungkin bisa dibesah secara lap atau secara fisik itu minyaknya dibesah, apakah ada kesempatan gitu. Wah, Pak Dokter, jadi kalau misalnya sudah seputar kesehatan tentang alat kelamin kita, baiknya memang ke dokter spesialis kulit dan kelamin doa ya. Nah, di samping itu ke rahasia akhlayan juga pasti dijamin dokter ini. Nah, dokter, sebelum lanjut, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, yaitu Ophil Wedayani. Halo, selamat siang Ibu Wedayani. Mau tanya dong, dok, selamat siang dokter, bagaimana tips untuk menjaga kebersihan alat kelamin wanita? Nah, Ibu Wedayani mungkin kita perlu spesifikan lagi, Ibu sudah menikah atau belum? Mungkin bisa dikasih dua pemahaman, dokter ya. Bagi yang belum menikah, itu apa saja yang perlu diperhatikan? Setelah menikah, apa yang perlu diperhatikan? Tapi kalau untuk menjaga alat kelamin wanita, menjaga kesehatannya, itu sama saja sebelum menikah, sama sesudah menikah, sama. Yang pertama adalah, jaga kebersihan, jaga kebersihan. Kalau misalnya, kebersihan itu bisa dalam arti, apa namanya, mungkin dipatah, jadi pada saat mandi, dan usahakan menjaga pH, pH itu tingkat keasaman dari kulit, tapi mukosa paginanya itu biar tetap, dia tidak terlalu basah, tidak terlalu, jadi yang dibanggil-bagin pH itu, kenapa itu, terlalu bersih, itu gila-gila. Oh, oke. Karena kelamin wanita itu. Misalnya kadang-kadang kan sering iklan-iklan itu, membersihkan, disompor dengan ketatun, apalah model, apa, satsat antiseptic, itu akan lama-kelama, mungkin awalnya bagus ya, terserat, apa, gitu ya, awalnya bagus, tapi lama-lama pH-nya berubah, akhirnya bateri-bateri yang komensal di sana, itu tidak tahan dengan pH itu. Mati bateri komensal yang bermanfaat untuk area itu, karena di kulit, di panggilan, gimana-mana, kita punya bateri juga. Materi yang melindungi, nah kalau itu hilang, tidak pernah bakso-bateri yang menyebabkan masalah. Sehingga kalau kolominya, dia, apa namanya, area itu, daerahnya dicocok untuk yang baktungan, akhirnya dia kolominya bertambah banyak, akhirnya menyebabkan masalah. Makanya tidak jarang pada orang-orang yang, apa namanya, yang sudah remaja lah, remaja sampai sesuatu akhir itu tidak jarang, kok si kelasnya dipersihin, pakai obat, pakai apa, kok malah keputian ya, nah malah kebalik ya, kebalik ya, tapi tidak dibersihkan, nah bukan berarti tidak dibersihkan dengan obat-obatan itu maksudnya, artinya kita bersihkan cukup dengan air bersih aja, dari putih, mengandir, mungkin pada saat mandi pakai sabun, biasakan tidak perlu over-over untuk memberikan, karena ada namanya biaya berbateri, ya itu akibat agar dari obat-obatan yang terlalu over ke area badu. Baik dokter, kalau semisalnya ganti celana dalam gitu, bayinya berapa jam sih dok, ini banyak yang gak tahu sebetulnya, sahabat kita. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan sudah ada itu lapis, apa namanya, itu panty liner, ya itu lapis, bisa dipakai itu, dan walaupun pakai itu bukan berarti seharian boleh pakai itu, jadi tergantung lah, tergantung sekali dengan tingkat juga, itu apa namanya, pelinjar orang itu masing-masingnya beda, di kulit, di bukosah itu beda, ada yang orang kering aja seharian, padahal tidak ada berkena, ada yang orang yang sedikit-sedikit berkena, jadi makanya masai, itu harus lebih sering, jadi kita yang mengutuk, lalu sudah merasa agak lembab, itu harus diganti, mungkin kalau celana-nya dilapisi dengan hidup yang dilengkapi, waktu itu, ya mungkin itu jadinya yang dilengkapi, tapi minimal, sebenarnya dianjurkan adalah setiap abis, kebelahan, makanya teksil, kita sebuah-sebuah keringkan dengan bagus, secara langsung masuk, lana kan, nampak lembab, jadi keringkan dengan bagus, jadi mungkin, paling bagus sih, sebenarnya tiga kali, dari sehari, di bagi ini, lima, dua kali, tetap, ya walaupun pakai panting, gitu, tapi kita juga tetap ganti, kalau pakai panting, ya sebenarnya yang diganti, juga lebih sering, kita juga pakai panting motor, ganti, kesempatan ganti, demikian ibu Weda Yanti, kalau semisanya ibu ada yang mau ditanyakan kembali, Anda bisa tetap untuk menghubungi kita, ya di PM kita, nah dok, ini ada yang mau tanya lagi, sebelum kita lanjut, dari ibu Devita Natalia 99, halo selamat siang bu Natalia, selamat siang dokter mau tanya, apakah benar kalau makan ketimun bisa menyebabkan keputihan, menarik ini dok, silahkan, banyak mitos sebenarnya, makan ketimun, becek, ya gitu ya, jadi sebenarnya itu tergantung dari aktivitas keindah, sebenarnya sudah benar, kalau apa lagi, keputihan nggak, mungkin dengan makar iklan timun, penelitiannya belum ada untuk merangsang kelencar, cuma kalau makan ketimun itu banyak keluarannya, ya, jadi secara, secara, apa namanya, evidentis, ini sih belum, cuma memang itu mitos yang berkembang di masyarakat, jadi, ibu, itu sama seperti, saya bilang tadi, misalnya, oh, kalau koncing nanah, skilis, sebenarnya, skilis, 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 karena itu yang berkembang di masyarakat, sebenarnya tergantung dari aktivitas itu, tanpa makan, itu pun, kalau, aktivitas itu banyak sekali juga di, kenangih oleh situasi itu, luar, stres kalau belajar, berkembang spesik itu, juga menghentung aktivitasnya, semacam itu. belum ada evidence medisannya demikian Ibu Natalia silahkan semisanya rekan-rekan yang mau bertanya langsung dijawab oleh dokter spesialisnya kapan lagi kalau nggak di live streaming kita rumah sakit balimet buleleng Oke ada sambil menunggu nih sahabat kita yang mau bertanya mitos atau faktasi dok keputihan berbau bisa menyebabkan sulit untuk punya anak sebenarnya sih tergantung sekarang apakah keputihan yang berbau disebabkan oleh bateri atau gimana tapi kebanyakan kalau sudah keputihan berbau kayak tadi warnanya mungkin hijau ya banyak itu biasanya bateri kalau misalnya itu tidak ditangani itu komplikasinya yang menyebabkan adanya sulit yang namanya akhletis jadi infeksi itu juga bisa saja tidak dipagina aja jadi keputihan yang sama penelitian luar biasa karena ada peradangan itu benar dia kan naik ya kalau di luar biasa dia naik melalui sentiknya mulut lainnya masuk ke Indonesia naik akhirnya naik lagi mungkin disana saya udah ada namanya apa namanya radangan naik lagi ke tubanya baru ke ovario kalau sampai di tuba aja sudah kena misalnya ada orang ini keputihan entah tak tahu atau malu dia tak berobat-obat akhirnya naik infeksinya tubanya kena tuba radang ada perlengketan itu masih buntu kan kalau mungkin sebelumnya keluar tadinya seperti anak-anak ada tubuh masih buntu selangnya ini selang ke ovario yang menghasilkan set itu begitu ada pelengketan ada kerusakan tadangan otomatis dia tidak akan lancar lagi nah ini yang membuat komplikasinya itu yang membuat begitu juga pada laki-laki misalnya pada yang menerikam mulut kayak gitu kan malu dia berobat akhirnya sampai dia mengenai komplikasi ke testisnya terus testisnya yang mempunyai dia namanya oksitis atau peradangan testis sehingga disana dimanggap tempat produk sperma nya yang bisa ya jadi 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 komplikasi-komplikasi itu yang ditekan dengan melakukan pengobatan sebetulnya mungkin sebelum terjadi komplikasi karena namanya bakteri kalau digari jadi berkembang dos baik dok saya ketemu kata kuncinya sedini mungkin sedini mungkin harus periksa gitu Pak dokter kalau semisalnya mengalami keluhan-keluhan seperti tadi nah dokter kalau semisalnya sudah ada mungkin ada yang sudah kena atau sudah dalam pengobatan bisa sembuh tidak penyakit-penyakit infeksi menular mana seksualnya tidak ? tergantung penyikpannya tergantung penyikpannya kalau bakteri misalnya karena temori atau misalnya tepulima karena spilis itu sudah ada obatnya kan jamur itu sudah ada obatnya jadi bisa tumbuh yang penting dia berobat sesuai anjuran sesuai dosis yang disarakat sama dokternya dan terlalu juga sensibilitasnya dia karena ada beberapa kuman yang sudah residen misalnya itu harus dicel lagi misalnya dengan pengobatan turun standar berapa selama yang di jurnal kita terapkan karena tidak menimbulkan perbaikan mungkin kita perlu tes sensibilitas rumah nasi akan kata misalnya dengan obat apa sih dia sensibilitas rumahnya tapi pada kasus-kasus biasanya yang disebabkan oleh virus itu akan susah karena virus itu tergantung dengan sistem imun kita sama dengan sekarang ini ya COVID-19 ini kan tergantung sistem imun kalau sistem imun kita bagus ya mungkin kita tidak akan berjalan karena virus itu tidak bisa aktif di sistem imun kita yang bagus bersama dengan SVT yang tadi berkata kondiloma abilinata tadi kalau sistem imun kita bagus sekarang kita melakukan hubungan safe mungkin dengan orang yang menghidam kondiloma abilinata itu mungkin tidak sekarang itu tapi virus sudah masuk nih dengan sistem imun bagus mungkin setahun nanti baru muncul sama dengan kasus-kasus IVH itu termasuk juga kondiloma seksual salah satunya itu bisa menghidam kondiloma baru muncul di saat dia sudah merontokkan virus itu jadi tergantung kalau virus biasanya susah untuk sebutnya ada beberapa kasus yang untuk kondiloma yang saya kerjakan itu 3-4 kali dilakukan elektrik portal akhirnya dengan pengobatan dengan meningkatkan sistem imunnya juga akhirnya pas dia sudah ada tapi kita tidak bisa menjamin bahwa virus itu sudah tidak ada sudah tidak ada mungkin dengan sistem imun yang bagus dia tidak cukup oke baik dokter kalau virus kalau bateri dan jamur sudah ada obatnya oke baik dokter nah ini ada lagi pertanyaan dari sahabat kita ibu Novita selamat siang dok mau bertanya apakah vaksin HPV bisa dilakukan setelah menikah setelah menikah setelah menikah sebaiknya sih sebelum ya sebaiknya sebelum tapi tidak masalah setelah menikah tidak masalah karena tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan menikah mungkin ada yang terkena SPV atau anak putih mungkin suaminya jajan tapi sekarang kan sama dah ya antara jajan itu suaminya jajan ini ibunya yang jajan jadi bisa aja oke dok oke dok nah kalau misalnya dok untuk mencegah agar kita tidak terkena penyakit-penyakit infeksi menular seksual wajar gak sih dok kalau misalnya dengan pasangan nanya dulu dah penjajan gak gitu atau ada pencegahan lainnya dok nah ini tipsnya yang perlu kita ya jadi yang pertama yang memang untuk mencegah namanya infeksi menular seksual adalah pertama adalah setia sama pasangan setia jadi kalau setia sama pasangan terus percaya sama pasangan otomatis tidak usah nanya dulu lah kamu sempat dulu ya malah akhirnya cerai kita kali ini setia mau apa namanya karena itu ketidakpercayaan kita kan sama pasangan jadi setia sama pasangan jangan melakukan impunan seksual yang tidak usah nanya terutama bagi yang belum menikah ini jangan berta-ganti pasangan kalau bisa ya jangan melakukan impunan seksual yang menikahkan itu kialnya terus kalau sudah menikah ya setia sama pasangannya pasangannya yang dirawat tidak disini mau kayak gimana kan kayak gitu ya sesuai keinginan terus kalaupun bablas ini tidak menyarankan ini tidak menyarankan kalau menurut bablas dia selalu dengan hubungan seksual dengan partner yang mungkin tidak jelas dia dengan pengaman ya salah satunya kondom nah kondom itu lumayan selamping 90% jadi kondomnya rompek kan jadi harus dengan pengaman jadi tidak ada yang bilang apalagi orang awam kalau tidak untuk saya berubah sama bisa masih mudah mungkin aku bunuh gak bisa mungkin aku makan bisa biar oke iya dokter nah menarik sekali dokter yang pertama adalah setia yang kedua jangan gonta ganti pasangan idealnya sebetulnya kalau berumuran seksual ya hindari sebelum menikah dok ya hindari nah yang keempat adalah dengan pengaman atau kondom nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah menarik sekali sebetulnya bincang-bincang kita siang hari ini dengan topik infeksi menular seksual masih ada waktu sekitar 2 menit lagi silahkan teman-teman atau sahabat yang kiranya mau bertanya akan langsung dijawab oleh dokter spesialis kami kapan lagi kalau tidak di live streaming program marketing rumah sakit balingan bulelen oke ini udah ada yang nanya lagi dok mau tanya dong dok apabila kita seorang wanita setelah buang air kecil dan menggelapnya dengan tisu apakah itu benar dok dan apakah ada efek dari penggunaan tisu tersebut selama dia tidak punya apa namanya hyper sensitive terhadap bahan-bahan itu tidak masalah malah itu tidak jadi tidak buang air besar terus dikeringkan kan terus dikeringkan dengan tisu baru memakai dalam air kecil tapi ada memang beberapa dengan tisu misalnya anggapnya pakai tisu basah tisu basah yang ada pengharumnya nah otomatis adalah kita ketahui bahwa alergen terutama itu terdapat pada pengharum dan pewarna itu paling gini kadang ada beberapa yang sensitif terhadap ibu itu tidak pakai pengharum kok peri yang dok kok gatal malah gatal jadi jangan menggunakan tisu basah yang memang tidak pengharumnya mungkin mungkin dengan tisu kering kalau misalnya ada di air kecil tapi pada orang-orang tertentu yang tidak ada yang tersensitif kayak gitu tidak masalah tidak pakai pengharum tidak masalah cuma apa namanya dengan sat-sat pengharum kimia itu semakin lama kita bisa juga merubah kondisi PH seperti ada belakang di awal tadi itu jadi semakin sering kita menyebabkan sat-sat itu dia akan bisa merubah PH di pagina itu dan itu akan menyebabkan materi-materi komensal kita ketikis makin kita keben yang dapat iya seringnya begitu ya bener ada kebiasaan kadang beberapa sahabat nilai biar bersih sekali dok ya biar kering sekali hingga akhirnya flora hormat mabuk iritasi jadinya baik nah pak dokter kalau semisalnya sahabat mau ketemu dengan dokter nih by appointment gitu bisa enggak dok dan jam pratiknya dokter untuk di rumah sakit balingat buleleng ini bisa ditampaikan dok ya mungkin nanti kalau di rumah sakit balingat buleleng pada saat yang kul mungkin hari Sabti ya tapi hari-harinya bisa dengan oke mungkin pada jam beristirahat di rumah sakit umum dan sampai disini atau jam 21 jam 21 oke nah teman-teman dan sahabat yang anda dirumah itulah menariknya program dari rumah sakit balingat buleleng ini Anda tidak harus mengikuti jadwal praktek dokternya Tapi kapan Anda punya waktu, Anda bisa kapan saja untuk appointment, jam berapapun Anda punya waktu luang begitu Jangan sungkan-sungkan untuk segera menghubungi call center dari marketing kami di 0813-3996-8403 Anda hanya cukup registrasi di bagian administrasi kami melalui WhatsApp saja Setelah itu Anda akan langsung diperkenankan untuk ketemu dengan dokter spesialis kami Nah itu bedanya untuk rumah sakit balimet bulele tentunya Teman-teman dan sahabat yang ada di rumah demikian dulu perbincangan dan pertemuan kita pada siang hari ini Tentunya kalau misalnya teman-teman ada yang kiranya mau ditanyakan gitu Jangan sungkan-sungkan Anda bisa untuk menghubungi call center kami atau melalui messenger kami Nanti akan kami sambungkan dengan pak dokter tentunya akan dijawab langsung oleh dokter spesialis kami gitu Terima kasih banyak pak dokter atas kebersamaan bincang-bincang pada siang hari ini Tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah pak dokter Baik Teman-teman dan sahabat yang ada di rumah jangan lupa saksikan terus program live streaming rumah sakit balimet bulele Besok kita akan berjumpa lagi dengan spesialis kebidana dan penyakit kandungan Oke jangan lupa untuk mengikuti terus program live streaming rumah sakit balimet bulele Salam sehat dari kami semoga Anda dan keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini untuk tetap menjaga kesehatan Anda keluarga gitu Ingat selalu physical distancing ingat selalu cuci tangan setiap waktu dan jangan lupa pakai masker kemanapun Anda pergi Demikian perbincangan kita siang hari ini Salam sehat dari kami rumah sakit balimet bulele Terima kasih telah menonton!